Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital. Melihat potensi tersebut, Presiden pun ingin Indonesia tidak hanya menjadi pasar saja, tetapi juga harus menjadi pemain dalam ekonomi digital tersebut. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kita memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital. Potensi ekonomi digital Indonesia ini di tahun 2025 diperkirakan 146 miliar USD. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Diprediksi ekonomi digital pada tahun 2025 mencapai 146 miliar USD. Hal tersebut diungkapkan Presiden ketika meresmikan C-Labs Indonesia di gedung Pacific Century Place, Jakarta pada 1 Maret 2022. C-Labs Indonesia merupakan inisiatif dari C-Groups yang merupakan perusahaan berbasis teknologi yang hadir untuk menumbuhkan industri digital Indonesia dan memberikan pelatihan insentif bagi talenta digital baru. Selain itu, C-Labs Indonesia akan melibatkan guru dan mentor kelas dunia yang berpengalaman untuk berbagi pengetahuan dengan talenta digital Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden yang menginginkan agar Indonesia menjadi pemain dalam ekonomi digital tersebut dan tidak hanya menjadi pasar. Masa saya dengan mengembangkan adalah kami merekrut, saya melihat semua proses dari end-to-end, mencari profil yang cocok untuk berlambung dengan kami, melihat proses interviewnya, habis itu melihat proses seleksinya juga, dan talenta-talenta yang seperti apa yang ingin kita ambil dan bangun di Indonesia ini. Saya juga melihat capabilities apa dari regional yang ingin kita bangun di sini, supaya kita bisa membawa tantangan-tantangan kelas dunia ke Jakarta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Udo meluncurkan program Karisma Event Nusantara 2022 dalam rangka membangkitkan geliat kegiatan acara di daerah di Indonesia. KEN merupakan strategi kolaborasi Kemenpan Rekraf dengan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan event berkualitas. Sebagai bentuk upaya membangkitkan industri event di tanah air, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program Karisma Event Nusantara atau KEN 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi pariwisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, memberdayakan potensi lokal, serta mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan. Sandiaga juga mengungkapkan terdapat lima aspek utama dalam pemilihan KEN 2022. Pertama, aspek ide dan potensi inovasi. Kedua, pengembangan ekonomi kreatif. Ketiga, event manajemen. Keempat, seni pertunjukan dan budaya. Dan kelima, aspek strategi komunikasi dan media. Karisma Event Nusantara atau yang lebih dikenal akhir-akhir ini dengan sebutan KEN, merupakan strategi kolaborasi Kemenparekrab RI dengan pemerintah daerah, melalui penyelenggaran event berkualitas yang bertujuan untuk mempromosikan destinasi pariwisata. Meningkatkan kunjungan wisatawan, memberdayakan potensi lokal, serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan tentunya lingkungan dengan prinsip sustainability atau berkelanjutan. Terdapat lima aspek utama pemilihan KEN 2022, yakni pertama adalah aspek ide dan potensi inovasi. Kedua, aspek pengembangan ekonomi kreatif. Ketiga, aspek event manajemen. Keempat, aspek seni pertunjukan dan budaya. Serta kelima, aspek strategi komunikasi dan media. Pemirsa di kesempatan yang sama, Menparekrab juga mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri mulai tanggal 14 Maret 2022 di wilayah Batam, Bintan, dan juga Bali. Jika uji coba tersebut berjalan baik dan situasi pandemi COVID-19 terkendali, maka bebas karantina akan ditetapkan di seluruh wilayah di Indonesia. Menparekrab Sandiaga Uno menyebutkan bahwa daerah Bali, Bintan, dan Batam akan dilakukan uji coba bebas karantina COVID-19 pada 14 Maret 2022. Ketentuan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya vaksinasi di daerah ini sudah mulai memasuki tahapan vaksinasi booster. Selain itu tingkat keterisian rumah sakit dan kasus penularan COVID-19 yang sudah mulai melandai, serta pertimbangan oleh para ahli dan epidemiolog. Menparekrab juga menyebutkan apabila uji coba ini menunjukkan hasil yang baik, maka akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 1 April 2022. Untuk PPLN dan rencana tanggal 14 Maret bahwa di Bali dan Batam, Bintan, akan diuji cobakan tanpa karantina. Nah ini yang tentunya akan kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dan harapannya jika hasilnya baik, ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dimulai pada tanggal 1 April. Pembukaan Bali sendiri bagi wisatawan mancanegara, Alhamdulillah berjalan lancar, sudah lebih dari 1.600 wisatawan yang datang ke Bali dan 50%-nya memilih tinggal di karantina Babol. Dan ada juga penambahan hotel Babol. Yang tentunya berdampak positif kepada sektor marijatan ekonomi kreatif. Pemirsa beralih ke informasi selanjutnya, Jurubicara Wigwadisa Smito menjabarkan ada 3 modal dasar yang harus dibiliki Indonesia menuju masa transisi pelonggaran aturan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurubicara Pemerintah Penanganan COVID-19, Wigwadisa Smito menyampaikan, terdapat 3 modal dasar Indonesia bisa membasuki transisi menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19, yakni vaksinasi, protokol kesehatan, dan ketahanan fasilitas kesehatan. Hal tersebut dilihat dari sejumlah negara yang sudah mulai melonggarkan peraturan COVID-19, seperti Inggris, Sweden, dan Norwegia. Wiku juga mengungkapkan, pada akhirnya Indonesia pun harus tetap melanjutkan kegiatan masyarakat di tengah pandemi, dengan tidak meningkatkan potensi pendularan, dan harus tetap dalam koridor yang aman. Seperti berbagai penyakit yang pernah merebak di dunia sebelumnya, pada akhirnya kita pun harus tetap melanjutkan kegiatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang sudah dihadapi oleh dunia selama 2 tahun ini. Tentunya kegiatan masyarakat ini harus dilakukan dengan tidak meningkatkan potensi penularan, dan harus dalam koridor yang aman. Untuk itu terdapat setidaknya 3 modal dasar, yaitu vaksinasi, kemudian protokol kesehatan, dan ketahanan fasilitas kesehatan, agar kita memasuki transisi menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Saat ini, berkat berbagai upaya penanggulangan yang sudah dilakukan, beberapa negara di dunia sudah mulai melonggarkan peraturan COVID-19. Hal ini didasari oleh keputusan negara-negara tersebut untuk mesejajarkan COVID-19 dengan penyakit pernafasan lainnya. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Inggris, Sweden, dan Norwegia. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan utama bagi ketiga negara ini untuk melakukan pelonggaran, yaitu kasus kematian yang rendah, cakupan vaksin dosis lengkap yang tinggi, dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Data menunjukkan bahwa ketiga negara ini, kasus positif yang sebelumnya melonjak tajam, saat ini sudah jauh mengalami penurunan. Meskipun kasus positif meningkat tajam, namun angka kematian masih jauh lebih rendah dari gelombang sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan di tengah fokus pemerintah menangani pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas karena merupakan kunci mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan infrastruktur diakini memiliki efek yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan dukungan dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Mengingat pentingnya pembangunan infrastruktur, maka pemerintah memberi dukungan dan komitmen yang besar seperti adanya penyertaan modal negara. Kemudian memberi dukungan kepada kementerian, lembaga, melalui belanja modal, belanja birokrasi dan belanja pegawai untuk memastikan kementerian lembaga bisa berpartisipasi mengembangkan infrastruktur. Selain itu, pemerintah turut menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha agar dana pembangunan infrastruktur tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga swasta. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam webinar Road to G20, infrastruktur untuk Indonesia mengatakan, pemerintah pusat juga mengeluarkan program pinjaman ke daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional mengingat membangun infrastruktur juga merupakan tugas pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena itu, rol dari pemerintah daerah saya minta juga nanti bisa dibicarakan. Tahun 2021 yang lalu, dari sejak tahun 2020, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menelurkan yang namanya pinjaman daerah. Dan ini adalah upaya untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang mampu itu bisa membangun infrastruktur lebih cepat. PT SMI diminta menjadi pelaksananya, dan saya minta PT SMI bisa mendorong terus pelaksanaan pinjaman daerah ini, mendorong daerah bukan saja memberikan pendanaan, tetapi juga mendorong tata kelola yang baik dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Pemirsa di segmen berikutnya, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi dari BMKG. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.